Orangnya berakhlakul kalimah ganteng pula Bagus Cuman kalau ada jamaah Ustaz kalau saya kasih nama anak saya Abdul Somad Jangan, nanti tak bisa dia masuk Singapura Takdir saya ini berat, biar aku aja Orang tua dulu, kalau ngasih nama anak itu ditanyanya orang tua Oh mak saya bertanya ke ayahnya Yah, siapulah nama kukasih anakku ini Kata atuk saya, kau kasih nama anak kau itu sholah Sholah itu bahasa Arabnya baik Pakai H kecil, sholah artinya baik Supaya anak ini baik Emak saya tak bisa bahasa Arab Sholah bahasa Melayu ikan selar Nama ikan itu sholah Sholah, tak elok Kasih nama lain Dikasih nama atuk saya lain namanya Abdul Somad Datang atuk saya yang satu lagi Kata atuk saya yang satu lagi Tukarlah nama lain Kenapa? Karena Abdul Somad dalam keluarga kita ini dua gondangnya Kalau susah rezekinya Tapi begitu dia menikah, punya anak Pas ditanya Oh Pak sekarang hebat ya Rezeki anak-anak Pak Ustaz Siapa ini? Rezeki orang rumah Pak Ustaz Istrinya pun pas ditanya gitu juga Ibu? Rezeki suami Pak Ustaz Masing-masing tak mengaku Pas di rumah baru dia bilang Punyaku tuh Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama ketua yasan tabung wakaf umat Al-Mukarram Ustaz Al-Nabdinar Baru saja membagi beras di kawasan Masih daerah Kota Pekan Baru, Riau Mari kita support Ini terus berlanjut Sudah masuk tahun kedua Program bagi-bagi beras ini Bisa kita yang mau berkontribusi Bisa transfer ke Bang Rio Capri Syariah 8202166662 Sekali lagi Bang Rio Capri Syariah 8202166662 Bisa juga ke BNI Syariah atau BSI 1010966666 1010966666 Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat Mohon sertakan kode transfernya 09 Kode transfer 09 di akhir nominal transfer Konfirmasi Silahkan kontak nomor ini 0852 6541 6060 Atas nama Admin Yayasan Ini tanah Numpang Kalau hujan lebat banjir Orang tua Ambil upah cuci Ayah meninggal Anak tiga Banyak tak terhitung jumlah model begini Kita support Mari kita support terus Ingat Kita akan mati menghadap Allah Inilah yang akan mengalir tetap Sebagai amal Inilah yang akan menolong kita Berkas lalu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasib kalau dekat dengan tulisan ayat Quran yang penuh dan barakah Kertas tak boleh masuk WC Kertas tak boleh diletakkan di dompet Kertas dijunjung diatas Diciun Kenapa? Barakah Quran Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Nasib kertas jadi tisu Kalau kebetulan tisu makan Alhamdulillah Sempat juga melap mulut artis Tapi kalau sempat tisu begulung yang di WC Jadi jumpalah gait di Turki Rupanya dia belajar bahasa Indonesia Lancar dia bahasa Indonesia Jadi saya tanya Kok lancar bahasa Indonesia ini dimana belajar bahasa Indonesia? Saya ke Jogja Ustadz Tiga bulan saya di Jogja Bunyi Jawa pula dia Jadi kau selama di Indonesia Apalah yang kau tengok Yang kau perhatikan Karena kita kadang Kau senegeri orang itu Ada sesuatu yang kita perhatikan Ada beberapa yang lucu Yang di Indonesia itu Pak Ustadz Di antaranya Di Indonesia orang Kalau beli soto Beli bakso Dimasukkan ke plastik Dan plastiknya itu Bening Itu saya mau ketawa terus Kenapa? Karena di tempat kami Yang masuk plastik bening itu Muntah Pak Ustadz Yang kedua apalah yang lucu kau tengok Yang lucu Pak Ustadz Kalau mampir ke rumah makan Di pinggir jalan Ada tisu bulat Tisu bulat itu tempat kami untuk WC Jadi ada yang menurut kita Biasa-biasa aja Tapi orang sakit perut Ini kalau kita Nasib Kertas Asalnya sama bubur kayu Tapi tergantung dia dimana Tanah Tanah ini sama Tanah yang ada di Maroko Dengan tanah yang ada di Mesir Dengan tanah yang ada di Sudan Dengan tanah yang ada di sini Sama tanahnya Tapi tanah di Pulau Sumatera Tanah di Nusantara ini Berkahnya luar biasa Saya jumpa dengan pakar minyak internasional Apa kata dia? Ustadz dikumpulkan seluruh minyak di dunia ini Ada satu minyak emas Dimana itu Pak? Minas Kenapa disebut minyak emas? Minyak yang paling murni Paling bagus Itu nyebut pakar minyak Entah dia pakar minyak jalan Entah Allah ma'alam Tapi yang jelas kata dia Minyak yang paling hebat di dunia Minyak minas Ada satu daun Daun yang paling mahal di dunia Namanya daun keratom Daun keratom ini tumbuhnya Hanya di satu daerah Di Pulau Kalimantan Tak tumbuh tempat lain Datang orang Amerika Diperiksanya Dibawanya bibitnya Ditanam mereka ribuan hektar di Amerika Begitu ditanam Bawa ke pabrik Tumbuh hijau Tapi kandungan yang ada di Kalimantan itu Tak ada di Amerika Anji Apa ini? Barokah Ada pula pergi saya ke Sulawesi Rupanya dulu Majapahit Membuat senjata Keris Pedang tombaknya Diambil dari Sulawesi ini Besi-besinya Biji besinya Kenapa? Karena biji besinya Lebih ringan Tapi lebih keras Tempat kita Besinya Berat Tapi tak keras Kenapa disana Biji besinya ringan Tapi lebih keras Karena besinya Bercampur dengan Nikel Nikel itulah sekarang yang dicari Luar biasa Ada pula satu rumput Mahalnya minta ampun Satu amplopnya aja dulu Mulu Murah Sampai 30 ribu 100 ribu Hanya tumbuh di Aceh Tak ada tumbuh tempat lain Menjadi tanah kita ini Berkah Luar biasa Siapa yang menurunkan keberkahan itu? Allah berjanji Walau Anna Ahlal Quran Amanu Kalau penduduk suatu negeri itu Syaratnya yang pertama Amanu Beriman Yang kedua Wattakau Bertakwa La fatahna alihim barakatin Maka turunlah barakah 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 Saya yakin dan percaya Tema kita Ini tak sesuai tema nih Pak Ustaz Temanya meraih keberkahan dalam bekerja Bekerja belum masuk lagi Baru berkahnya aja Ini baru berkahnya aja Kita Ngaji sampai Sampai jam berapa Ustaz Anam? Jam 6.45 6.45 Kita sampai jam 6.45 Solat-solat isroqnya? Pertanyaannya? Oke Sampai jam 6.30 Nanti tulis pertanyaan 6.30 ke 6.45 Baru saya jawab Habis itu kita Solat sunat isroq Usalli sunat al isroq Raka'at ini Lillahi ta'ala Jadi waktu sedang tawab Turunlah hujan Turun hujan Batanglah orang ke Mizab Tahu Bapak Ibu Mizab Mizab itu Pincuran emas Pincuran emas Ka'bah Letaknya di liter U Hijir Ismail Ini Ka'bah Ini liter U Hijir Ismail Ada Mizab disini Mizab ini Pincuran emas Batanglah orang Melomba-lomba Mandi di bawah Pincuran emas ini Menampung air Kebetulan waktu itu Syekh Sa'di Pakar tafsir Saudi Arabia Sedang ngajar tafsir Ditanya orang itu Syekh Sa'di Ya Apa hukum mengambil air Yang jatuh dari atas Ka'bah itu Bin'ah Wa kullu bin'atin dolalah Wa kullu dolalah Tin fitnah Itu hukum orang mengambil air Dari atas Ka'bah itu Bin'ah Tak ada dalilnya Orang ini Yang tak fanatik Kepada satu syekh Datang dia ke syekh yang lain Namanya Sayyid Alawi Ayahnya Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Yang sekarang cucunya Namanya Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani karena keturunan Sayyidin Al-Hasan Al-Maliki karena mazhabnya Mazhab Maliki Sayyid Alawi Ya Apa hukum mandi Menampung air Minum di bawah Pincuran Ka'bah Kata dia dapat dua barokah Barokah mana Barokah yang pertama Nazzalna minas sama'i Ma'am Mubarakah Kami turunkan dari atas langit Air yang berkah Terus berkah satu lagi Sesungguhnya bangunan yang pertama adalah Ka'bah Dan disitu ada berkah Berjumpa berkah air hujan Dengan berkah Ka'bah Di dalam air yang tumpah dalam mizam Disampaikan orang ke Syih Sa'adi Syih Sa'adi Ternyata ada dalilnya Oh kata dia Tak tertangko dia Banyak dalil-dalil itu tidak tertulis secara eksplisit Tidak tertulis sekalian nas Tapi dia diambil dari mafkumun nas Jadi saya ingin mengatakan bahwa Barokah-barokah ini Tapi jangan Ceramah subuh tentang berkah ini Nanti dilebarkan terlalu lebar Balik dari sini Cincin saya ini ada berkahnya Tak ada saya sebut begitu Tapi saya pakai cincin Saya pakai cincin Hanya sekedar suka saja Tidak saya katakan Buat ini ada berkahnya Kalau duduk di rumah makan Tidak bayar Ini memang tak bayar Duduk aja jangan makan Artinya Kalau ada dalilnya Berkah Kalau tak ada dalilnya Jangan Ada dalilnya dari Quran Ada dalilnya dari Sunnah Ada dalilnya dari Khobar Ada dalilnya dari Ashar Maka itu adalah Barokah Tapi kalau dibuat-buat orang Maka tak ada Barokah Datanglah Imam Nawawi Imam Nawawi ini Kampungnya mengajarnya Di Damascus Suria Rindu dia kepada Imam Shafi'i Imam Nawawi meninggal 676 Imam Shafi'i meninggal 204 Jarak Imam Nawawi dengan Imam Shafi'i 400 tahun Jadi jangan bayangkan Imam Nawawi dengan Imam Shafi'i itu Macam kita di Yayasan Tabung Wakab Umat Satu Yayasan 400 tahun Jarak mereka Lalu kemudian Imam Nawawi rindu dengan Imam Shafi'i Datanglah dia dari Damascus Damascus ke Cairo Sampai di Cairo Belum lagi sampai ke Makam Imam Shafi'i Nampaknya Kubah Imam Shafi'i itu Kuburnya ada Kubahnya di atas Menengok Kubah Kubur Imam Shafi'i Menetes air matanya Balik dia langsung ke Damascus Tak sanggup dia sejarah Tak kuat dia menghadapi Kubur Imam Shafi'i Rupanya Imam As-Subuki Mendengar berita Imam Nawawi datang ini Subuki Kau tak jumpa dengan Imam Nawawi Kenapa? Datang dia ke Cairo kemarin Nah jadi zaman dulu Banyak ulama datang itu Kita tak tahu Beda sama sekarang Karena dia belum datang Orang udah update duluan Beda sama zaman sekarang Zaman sekarang Tahu pun tak mau datang Astagfirullah kata Imam As-Subuki Ahli fikir dalam mazhab Shafi'i Ada Imam Nawawi datang? Ada Dikejar Imam Subuki lah Kemakam Imam Shafi'i Rupanya Imam Nawawi sudah pulang Datang Imam As-Subuki ke Damascus Mencari Imam Nawawi Imam Nawawi mana? Kata orang Damascus Imam Nawawi baru aja balik ke kampungnya Nama kampungnya Nawal Maka disebut dengan Nawawi Orang Mesir Al-Misri Orang Makkah Al-Makki Orang Madinah Al-Madani Orang Duri Ad-Duri Imam Nawawi mana? Imam Nawawi baru balik ke kampungnya Di Nawal Imam As-Subuki mengejar ke kampungnya Di Nawal Sampai di Nawal Imam Nawawi sudah meninggal dunia Ziarah dia ke makam Imam Nawawi Setelah itu datang dia balik ke Damascus Ketempat Imam Nawawi mengajar hadis Nama tempat itu Darul hadis Al-Ashrafiyah Sampai disitu ditanya Dimana biasa tempat Imam Nawawi mengajar Ditunjukkan orang itu Inilah meja Imam Nawawi Dimana bekas tapak kakinya? Disini Diletakkan Imam As-Subuki pipinya Di tempat tapak kaki Imam Nawawi Begitulah ulama zaman dulu memuliakan Orang zaman dulu begitu Kenal kau dengan Imam? Aku di bawah tapak kakinya Orang sekarang enggak? Kenal kau dengan Sianu? Itu kulit-kulit kitab aja Orang zaman dulu besar karena membesarkan ulama yang lain Orang zaman dulu mulia karena memuliakan orang lain Orang sekarang dihinakan karena merendahkan orang lain Maka jangan kita merendahkan orang lain Disitulah letaknya barokah Saya sudah jelaskan barokah Makna barokah Asal barokah Dimana letak barokah? Sekarang barokah dalam bekerja Oh barokah ini hanya mengajar Barokah ini hanya pengajian Barokah kalau ngapal Quran Barokah kalau jadi imam Barokah kalau jadi ulama Kami ini Pak Ustadz karyawan Kami ini pegawai BUMN Bagaimana kami bisa dapat berkah? Yang pertama Syarat supaya dapat berkah Innamal a'malu Bapak, Ibu pergi pagi pulang petang Pras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Apalah yang dapat? Diabetes, sakit pinggang Asam urat, asam lambung Asam kandis, asam geluhur Kedua asam siriang-riang Menangis di pintu kubur Teringat badan tak sembahyang Apalah jadinya semuanya? Pensiun, sakit pinggang, meninggal Sama dulu begitu Sekarang tak ada langsung begitu Langsung COVID mati Kalau tidak karena Allah Tapi kalau Bapak, Ibu bekerja karena Allah Walaupun pekerjaannya tak ada hubung kait dengan agama Maka dia mendapatkan balasan Semua perbuatan baik Kalau tidak dimulai dengan nama Allah Tak bisa dibuat bekal Maka mulailah dengan berangkat Yang sudah mengamalkan ini Alhamdulillah Yang belum mengamalkan InsyaAllah Yang lalu-lalu bagaimana Pak Ustaz? Illa man tawa orang yang bertawabat Wa amana beriman Wa amila amalan saliha Yubadilullahu sayyiatihim hasanat Jangan sedih, jangan berduka Jadi Pak Ustaz amal kami selama ini Bapak kerja sudah lama Sudah berpuluh tahun Pak Ustaz Tak pernah atas nama Allah Tak pernah Pak Ustaz Berapa kali lagi kerja? Bulan depan pensiun Pak Ustaz Yang lalu-lalu itu akan dijadikan Allah sebagai amal kebaikan Syaratnya tiga Illa man tawa Bertawabat Wa amana Beriman Wa amila amalan saliha Beramal so Amal soleh Bukan amal somat Syarat yang kedua Syarat yang kedua adalah Walau anna ahlal qura amanu Iman Wa taqaw Taqwa Apa beda iman sama taqwa Pak Ustaz? Ini saya khawatir nanti ibu bapak pulang ke rumah ditanya sama anaknya Mak, 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 mak Apa beda iman sama taqwa? Dari dulu dah begitu jen banyak-banyak tanya Kata Ustaz banyak tanya masuk ngerakan nanti Ustaz juga yang kena Tertulis pula di kulkas itu gratis Sampai mana tadi? Iman dan taqwa Apa beda iman sama taqwa? Ada razia Di jalan Jalan lintas timur Duri itu jalan apa? Sudirman Ada razia di jalan Sudirman Bapak percaya ada razia di jalan Sudirman Itu namanya beriman Beriman kepada apa? Beriman kepada razia Setelah percaya bahwa di jalan Sudirman ada razia Bang, bang, bang Ini dapat WA di grup Katanya ada razia sekarang Bapak pun lalu kemudian pakai helm Setelah itu buka Tengok Hah? Razia? Tengok pula SIM STNK Pajak masih hidup Tetap bayar pajak Walaupun sedang hirup piku sekarang Lalu kemudian Tengok semua periksa Jangan bang Ingatkan istri Jangan sampai abang pakai sendal jepit Ada peraturan baru Ditangkap nanti Periksa semua Sampai tutup pentil angin Karena nanti kalau kena razia Itu kena juga Takut ditangkap Lalu memakai helm Pakai SIM Lihat pajak Itu disebut dengan takwa Kira-kira dengan ilustrasi ini Paham membedakan iman dan takwa? Oke Kalau masih belum jelas Saya kasih ilustrasi kedua Katanya ada medical check up gratis Ada dokter akan datang Datanglah dokter Dipriksalah Dokter membawa balon berwarna hitam Yang tak ada dalam lagu Balonku ada lima Balonnya dokter yang dipasang di tangan Ibu Kata dokter Jangan jauh-jauh dari rumah ya Kenapa begitu? Ini tensinya 180 per 150 Maksudnya kalau udah gitu Maksudnya jangan jauh-jauh Nanti jenazahnya susah Lalu kemudian Ibu bapak Percaya Dengan dokter ini Percaya kepada dokter Itu disebut dengan iman Iman apa? Beriman kepada Dokter Lalu kemudian kata dokter Karena tensinya tinggi Jangan makan daging Jangan makan kambing Jangan kolesterol Jangan minum susu Jangan minyak Jangan stres Lalu kemudian Takut makan kambing Akikah anak tetangga Tak datang Takut stres Maka takutnya itu Dengan cara menjaga diri Mau makan Yang tidak boleh Itu disebut dengan tak Dari dua contoh ilustrasi ini Bisa dipahami Tak juga saya kasih contoh ketiga Saya kasih contoh ketiga Tak juga faham Dua gendangnya Kalau tak saya pulang Bapak ibu pulang Pak ayah betul pula Memahaminya Inilah dia Iman Dengan takwa Jadi syaratnya Turun berkah adalah Beriman Bahwa kita akan mati Bahwa setelah mati Kita akan dituntut Tanggung jawab Bahwa kita akan ditanya Tentang niiman Allah La tus'alunna yawma izin anin Kalau sudah beriman Insyaallah datanglah takwa Maka tengok ayat 183 Al-Baqarah Diawali dengan iman Di ujungnya takwa Ujungnya Awalnya iman Ujungnya takwa Tapi coba tengok tengahnya Tak mungkin Ujuk-ujuk Tiba-tiba Langsung datang takwa Iman di pangkal itu Tidak akan muncul takwa Kalau tidak ada di tengahnya Dengan siam Inilah datang takwa Saya tak paham Pak Ustaz Masa dengan berpuasa Kita jadi takwa Nanti jam 12 Jam 1 Masuk ke toilet Mana toilet Masjid Masuk ke toilet Di dalam toilet itu ada bak Jam 1 Jam 12 Nampak uduk Mau sholat 12.30 Kunci Tengok Bak itu Macam cincau Tinggal ngasih santan aja Ini sikit Andai ada yang Memasukkan kepalanya Kedalam Menyelam Sambil minum Minum air Tak ada satupun Orang di komplek Ini yang mau Memasukkan kepalanya Untuk minum Kenapa tak mau Itulah dia tahu Maka tengoklah Anak-anak kita ini kadang Beruduknya semua Cuma sekali Dia memasukkan air Meludahnya sampai Sepuluh kali Saking takutnya Air itu lewat Di sini Ibu-ibunya pun Kalau ditanya orang Nelfon kawannya Gimana kabar Anak Bertakwa Banyak-banyak puas Banyak-banyak puas InsyaAllah Bertakwa Janji Allah Itu pasti Kalau janji Allah Kalau mahu bekerja Ini berkah Pertama niat Yang kedua Kerana iman Yang ketiga Kerana taqwa Yang keempat Rezkinya Dibagi Inilah tadi Penyerahan Berapa juta Berapa juta tadi Dibagikan Lalu kami membuat Satu acara Judulnya Mau dibawa kemana Hubungan kita Saya berkawan Dengan Ustaz Tatang Dari tahun 96 Sama-sama Kami di I.N. Kuliah Sebelum saya ke Mesir Dengan Ustaz Al-Nab pula Beliau adik Kelas saya Akhirnya kami Membuatlah Sebuah Yayasan Yayasan Tabung Wakaf Umat Bermunculanlah Ini orang Mengasih rumah Di jalan Lili Jadikan Teka sekarang Datang lagi Orang mengasih rumah Di jalan Paus Dijadikan Apa sekarang Rumah Quran Datang pula Di duri nih Mengasihkan rumah Sampai sekarang Alhamdulillah Baru mengasihkan rumah Belum ada yang Mengasih orang rumah lagi Alhamdulillah Datang menyerahkan tanah Pak Tampung-tampung Tanah ini Berdatangan Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ada tanah 5 hektar Allahu Akbar Dimana pak Di pulau Natuna Allahu Akbar Makin kuat Takbir kami Kita tak punya Kadir Anak-anak kita Baru kelas 2 SMP Sudah hafal Quran Kalau lah Anak ini Sudah tamat Kita kirim Ke Natuna Bisa dia membuka Tafis Quran Di sana Jadi duit Yang bapak ibu Berikan ke yayasan Tadi Itu semua Mengalir Untuk para penghapal Quran Bapak ibu Boleh mati Masuk ke liang lahat Dimakan cacing tanah Ustaz Somat Saya juga Tapi pahalanya Tetap mengalir Sampai hari kiamat Insya Allah Pertama Lillah Yang kedua Iman Yang ketiga Takwa Yang keempat Rezekinya dibagi Berdatangan barokah Yang kelima Berjamaah Kalau saya sendiri Biasa aja Ustaz Anak sendiri Biasa aja Ustaz Datang sendiri Biasa aja Tapi begitu kami berjamaah 35 orang Pengurus yayasan ini Ramai Bahkan ada yang komplain Ini yayasan ini kok ramai sekali 30 orang Ini terlalu gemuk Saya bilang Bagus terlalu gemuk Biar supaya tak dilarikan orang 35 orang dalam yayasan ini Ternyata rezeki berjamaah Makanya banyak kadang Waktu masih sendirian Masih lajang Susah rezekinya Tapi begitu dia menikah Punya anak Pas ditanya Bapak sekarang hebat ya Rezeki anak-anak Pak Ustaz Siapa ini Rezeki orang rumah Pak Ustaz Isterinya pun Pas ditanya gitu juga Ibu Rezeki suami Pak Ustaz Masing-masing tak mengaku Pas di rumah baru dia bilang Punyaku tuh Artinya Rezeki satu orang lain Rezeki berdua lain Contohnya kita ini berjamaah Ini kalau tak berjamaah Mana kita dapat rezeki subuh ini Masing-masing Tapi dengan berjamaah Masya Allah Belum pernah saya marah Ke jamaah Karena tertidur pengajian Belum pernah Baik yang live langsung Maupun rekaman Pernah Bapak Ibu dapat kabar Ustaz somat mengamuk Karena jamaah tertidur Tidak pernah Kenapa? Karena kalau Ustaz ceramah Jamaah bisa tidur Itu menandakan Masuk ke dalam hati Berapa banyak orang Tak bisa tidur malam Gara-gara Kenyak penyakit Insomnia Tak bisa dia tidur Begitu menengok Ustaz ceramah Langsung Apa tak bersyukur kita Datang diciumnya tangan Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Sudah membuat saya bisa tidur Sudah-sudah yang dimuliakan Allah SWT Sampai jam 6.30 Ketas-ketas pertanyaan Akan kita bahas Dalam 6.45 Intinya subuh ini Kalau ditanya Bagaimana? Apa judul ceramah tadi bang? Meraih keberkahan Bekerja Apa aja dia? Udah disebutkan Ustaz Cuma aku tak ingat Entah apa-apa Yang tak ingat Bisa ditonton ulang Di channel Tabung Wakaf Umat Subscribe Like Share And Comment Selanjutnya kita jawab Beberapa pertanyaan berikut Saya murid Ustaz Tablawi Al-Wasliyah Medan Saya masuk Madrasah Muallimin Jalan Sisingamangaraja Medan Setelah simpang limun sebelah kiri Arah ke Amplas Tahun 1990 Guru Balagoh saya Namanya Ustaz Tablawi Ini yang disebut di kertas Saya buat nama anak saya Namanya Tablawi Saat ini dia belajar Di pesantren Temboro Temboro di Jawa Bagaimana dengan barokah Seorang ulama yang saya buat nama Pak Ustaz What is in a name? Apalah arti sebuah nama Sekarang banyak orang Nama itu tak penting Kata dia Apalah arti sebuah nama What is in a name? Itu ucapan sakesper Bapak Ibu tahu kan sakesper Dari namanya Ini orang tak bersunat dan tak mandi wajib Tak ada barokah dari ucapannya ini Ini bukan ayat Quran Ini bukan hadis nabi Ini bukan kata-kata hikmah Dalam nama itu adalah doa Apa makna dipanggil Ustaz Tablawi Mudah-mudahan dia menjadi alim Macam Ustaz Tablawi Balagoh Bahasa Arab Baca kitabnya Orangnya berakhlakul kalimah Ganteng pula Bagus Cuman kalau ada jamaah Ustaz Kalau saya kasih nama anak saya Abdul Somad Jangan Nanti tak bisa dia masuk Singapura Takbir saya ini berat Biar aku aja Jadi mengambil nama Bagus Nama anak Ustaz Sami itu dari mana? Itu dari ulama besar musir Namanya Sheikh Sami Mutawalli As-Sha'rawi Pernah menjadi ketua Majma' al-Buhruf Al-Islam Jadi mengambil nama ulama Saya ingin dapat dua-dua Ayahnya ulama besar Namanya Sheikh Mutawalli As-Sha'rawi Anak juga ulama Namanya Sheikh Sami Mutawalli As-Sha'rawi Ini sekarang banyak orang Masih nama anak Anak artis Gantengnya tak dapat Narkobanya dapat Nama sekarang Macam-macam nama orang Ada pula model Menggabung-gabungkan Nama laki ini Nama bini ini Nama campurkan Nama laki Sulaiman Nama bini Toibah Nama anak Letoi Apul Mohon maaf Aleman Lagi trend Sekarang Mintakanlah nama Nama ustad dulu Orang tua Dulu Kalau ngasih nama anak Itu ditanya Orang-orang tua Omak saya bertanya Ke ayahnya Ya Siapulah nama Kukasih anakku ini Kata atuk saya Kukasih nama anak Kau tuh Solah Solah Itu bahasa Arabnya baik Pakai H kecil Solah Artinya baik Supaya anak ini baik Omak saya tak bisa bahasa Arab Solah bahasa Melayu Ikan selar Ha Nama ikan Itu solah Solah Tak elok Dikasih nama lain Ha Dikasih nama atuk saya Nama-nya Abdus Somad Datang atuk saya yang satu lagi Kata atuk saya yang satu lagi Tukarlah nama lain Kenapa? Karena Abdul Somad Dalam keluarga kita ini Dua gondangnya Kalau tak jauh Mati Ada satu namanya Tuk Abdul Somad Pergi ke Kedah Tak balik-balik Sampai meninggal Ada satu lagi Anak atuk saya Abdul Somad Meninggal Saya ini yang ketiga Memang tak mati Tapi setengah mati Jadi nama adalah doa Nama yang paling bagus Adalah nama yang disandingkan Dengan nama Allah Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Somad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!